Operasi penegahan hukum, penegahan hukum dengan sub-approach, kita mendapatkan itu dari awal, saya sampaikan itu. Oleh karena itu, tentunya terhadap kelompok-kelompok yang belum memahami masalah ini, mari kita bantu sosialisasi, edukasi, memberikan pemahaman, kemudian sama-sama kita ajak untuk ikut mendukung dan mendorong program-program pemerintah. Hanya dalam hitungan menit, markas KKB paling tersembunyi di hutan Papua hancur dihantam TNI Polri. Aparaten TNI Polri di tanah Papua kembali memperlihatkan kebolehannya dalam operasi penumpasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di daerah bergolak itu. Hanya dalam hitungan menit, markas KKB yang paling tersembunyi di tengah hutan. Di bumi cendrawasi itu, hancur lemur di sikat prajurit TNI Polri. Peristiwa heroik tersebut kini viral di media sosial, bahwa sesungguhnya tak sulit bagi prajurit TNI Polri membumi-hanguskan kelompok separatis dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparat terlatih kebanggaan NKRI tersebut sebenarnya sangat mudah menumpas kelompok kriminal bersenjata di tanah air Papua itu. Akan tetapi karena berbagai pertimbangan bahwa anggota KKB adalah bagian dari sesama saudara warga Indonesia, maka prajurit TNI Polri tak rela menghabisi kelompok pengacau tersebut. TNI Polri baru mengambil tindakan tegas terukur. Apabila ada kekejaman yang dilakukan kelompok pengacau tersebut kepada masyarakat atau kepada aparat bersenjata. Demikian punya dalam hal, pembumi hangusan markas KKB yang paling tersembunyi di balik hutan rimba di daerah bergolak itu. Markas KKB itu dihancur leburkan, karena dari tempat itulah anggota KKB diperintahkan untuk melakukan berbagai tindakan kejam terhadap warga sipil yang ada di tanah Papua. Dari video yang viral di media sosial tampak jelas betapa markas KKB itu sangat sulit diteteksi, sebab letaknya sangat tersembunyi. Meski tak disebutkan di mana letak markas KKB yang menjadi sasaran prajurit TNI Polri itu, namun dari posisinya memang susah untuk ditembusi. Dari udara misalnya, markas KKB itu tertutup perimbunan pepohonan berdaun lebat, yang tumbuh subur di daerah tersebut. Sementara di darat, akses dari dan markas tersebut praktis tidak terlihat sama sekali, pasalnya tak satu jejak pun yang tertinggal pada alur keluar masuk markas. Bahkan akses dari dan ke tempat persembunyian itu praktis tak bisa dilihat secara kasat mata. Apalagi markas tersebut letaknya di ketinggian dan dikelilingi oleh barusan bukit dengan lembah dan ngerai, yang sangat sulit dilalui. Belum lagi kelompok separatis itu membuat semacam pos mata-mata pada sejumlah titik yang mengelilingi markas tersebut. Alhasil, selama ini markas KKB itu tak diketahui sama sekali, padahal jarak dari pos keamanan yang ditempat TNI Polri hanya terpaut kurang lebih 20 km jauhnya. Ditambah dengan medan Papua yang teramat berat, sehingga keberadaan markas KKB itu belum ditembusi oleh aparat kebanggaan NKRI. Namun, bukan prajurit TNI Polri namanya. Kalau hal yang tersembunyi itu tak dapat dibongkar oleh aparat terdidik dan terlatih milik Indonesia. Semua itu berawal dari kecurigian prajurit TNI Polri yang melihat sejumlah warga Muka Baru tiba-tiba datang ke kampung yang dikawal oleh TNI Polri. Mulanya kedatangan warga Muka Baru itu disambut dengan baik oleh TNI Polri, apalagi mereka tak memperlihatkan gelagat seperti diperlihatkan anggota KKB lain. Namun, jika hari mulai senja, wajah Muka Baru lainnya ikut datang tetapi bukan untuk tidur, tapi menggantikan sesama temannya yang diduga telah kembali ke markas. Beberapa hari kemudian, warga Muka Baru itu tak terlihat sama sekali. Mereka sepertinya menghilang dari perkampungan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, barulah terungkap bahwa warga Muka Baru itu adalah anggota KKB yang datang meminta bantuan bahan makanan. Pada saat itulah, seorang warga yang sempat bersendagurau bersama anggota KKB itu membongkar sebuah rahasia KKB. Bahwa selain meminta bantuan, anggota KKB di markas itu terkenal sangat kejam karena tindakan mereka tanpa mengenal ampun. Dari video yang viral itu terungkap pula fakta bahwa warga itu menunjukkan markas KKB yang paling tersembunyi. Untuk menjangkaunya, kata pria itu hanya bisa dengan bantuan helikopter sebab lokasinya di ketinggian dengan medan yang amat berat. Setelah mengumpulkan semua informasi, akhirnya aparat gabungan yang terdiri dari prajurit TNI Polri langsung bergerak. Aparat keamanan itu bukannya bergerak dari kampung itu tetapi bergerak dari lokasi lain yang telah ditentukan sebelumnya. Cara itu hanya untuk menghindari kecurigaan KKB bahwa prajurit TNI Polri sedang bergerak mendekati markas tersebut. Makanya ketika hari mulai senja, sejumlah prajurit di pos keamanan itu bergerak keluar dari kampung itu. Mereka menuju sebuah lokasi yang telah ditentukan, dari lokasi itulah para prajurit dengan bantuan helikopter menuju area yang sudah ditetapkan. Saat mendekati markas yang dituju pada saat dini hari, para prajurit itu diterjunkan dari atas helikopter. Kemudian berbekal keahlian turun menggunakan tali sehingga dalam hitungan detik semua prajurit telah sampai di permukaan tanah. Detik-detik berikutnya adalah mereka bergerak dengan sangat cepat menuju markas. Makanya tidak butuh waktu lama, prajurit TNI Polri telah berada pada area aman dan siap untuk mengaksekusi. Ketika momen eksekusi hampir dimulai, helikopter yang sama secara tak sengaja terbang persus di atas markas KKB tersebut. Mungkin karena kaget tercampur rasa takut, anggota KKB di markas itu tiba-tiba melakukan tembakan ke arah helikopter. Pada situasi itulah prajurit TNI Polri langsung menghujani tembakan tiada henti di tempat markas KKB itu. Muntahan amunisi itu diarahkan sepenuhnya ke markas tersebut, sehingga dalam waktu singkat markas itu telah dikuasai. Kesiagaan prajurit TNI Polri dalam membumi hanguskan markas KKB itu kini jadi bahan penggunjingan publik. Kini jadi bahan pergunjingan publik, sebab dilakukan dengan cara yang sangat dramatis oleh para prajurit terlatih, bahkan hanya dalam hitungan menit markas telah dikuasai seluruhnya. Dari video yang viral itu, tak diperlihatkan di wilayah mana TNI Polri dengan gagah berani menumpas anggota KKB tersebut. Tak disebutkan pula di bawah pimpinan siapa anggota KKB yang bermarkas di tempat itu. Yang tersiar hanyalah gambar berisi proses penyerangan prajurit TNI Polri ke markas tersebut. Tersiar pula jalur pelarian anggota KKB melalui alur sungai yang ada di dekat markas persembunyian itu, meski berusaha melarikan diri sambil menenteng senjata, tapi beberapa di antaranya tertembak kalas sedang menyusuri kali. Dari peristiwa ini tampak jelas betapa KKB yang terlihat sangat kalabraksi. Tetapi mereka juga ternyata takut ketika menghadapi maut oleh karena itu. Daripada melancarkan aksi dan akhirnya tewas terbunuh, lebih baik sesama warga Papua yang terjubat dalam KKB segera kembali ke jalan yang benar. Adalah lebih baik hidup normal sebagaimana warga lainnya ketimbang susah dan tewas sia-sia hanya karena memperjuangkan kemerdekaan. Papua itu wilayah NKRI. Terima kasih. Terima kasih.